Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Bernapas dengan udara di tipan Allah Dengan paru-paru amanah Allah Maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Berselawat kita kepada dia yang mengenalkan kita siapa Allah Yang mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti Maka kita lafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Malam ini kita bersama dengan Bapak Bupati Beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Zegda Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Yang ada kepala maupun tidak InsyaAllah semuanya yang hadir ini Mendapatkan kepala jihad visabilillah Siapa yang keluar rumah Dengan niat menuntut ilmu Bahwa visabilillah Maka dia sama seperti orang yang berjihad visabilillah Hatta yarji'ah Sampai dia pulang ke rumah Tadi saya keluar dari Rumah keluarga Bapak Bupati Saya lihat di jalan sepi Dalam pikiran saya Ini ada enggak orang di masjid Rupanya semua sudah pergi ke masjid Saya ternyata sudah suhusun Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap Salam Sampai di masjid Yang membaca Al-Quran Ustaz Abdul Rahman Yang mengasih saya buku Ustaz Abdul Aziz Yang ceramah Abdul Soma Nampaknya malam ini Pertemuan tiga Abdul InsyaAllah Tabarakallah Kadang kita berniat mengumpulkan orang Belum tentu berjumpa Tapi kalau Allah sudah berkehendak Inna ma'amruhu Iza arala syaihan ayakulalah hukun Bisa bertemu pada malam hari ini Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dari mulai Lampung Dikawal oleh bapak polisi Sampai keluar rumah Sampai tadi disambut Saya heran Mengapa banyak betul polisi Baru saya paham setelah Ada yang membawa kotak ke kamar saya Ini Ustaz dari Pak Bupati Tolong pakai Rupanya peci sama selendak emas Takut dicuri mali Gimana saya pakai emas malam nih Mantap Sebetulnya ini cara Pak Bupati Mau ngasih tahu masyarakat Indonesia Ustaz Somat kemana-mana pakai peci hitam sorban merah Hitam sorban merah Nanti mudah nandainya Itu yang video pakai peci emas sorban emas Itu di Lampung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya datang malam ini Untuk berceramah Betul Tapi tak ada gunanya Ceramah Kalau orang masih Sakit hati dengan kita Saya mestinya datang kemarin bulan April Mei, Juni, Juli, Agustus, September Lima bulan Pak Bupati Kena buli Padahal yang salah itu saya Karena saya tidak tepat janji Orang yang tidak tepat janji itu Na'uzubillah Iza haddaza kazaba Sifat orang menafik Kalau bicara dusa Wa'idha wa'ada aslafa Kalau berjanji Ingkar janji Wa'idha tu minafana Kalau diberi amanah Berkhianat Malam ini saya mau menyatakan Bahwa saya menunaikan janji Untuk datang ke Lampung Utara Allah Bahwa ada yang pernah mengucapkan Kata-kata kasar Cacimaki Sumpah serapah Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua Amin Jangan-jangan yang bilang amin Ini yang menunjukkan Ada orang yang diuji kakinya Untuk datang solat berjamaah Siap Ada yang diuji matanya Untuk baca Quran Siap Tapi ketika diuji hatinya Untuk memberikan maaf Berat Oleh sebab itu Maka Kedatangan Abdul Somad Mau meminta maaf Sudikah Bapak Ibu Memaafkan kehilapan saya Yang tak datang bulan April Sudah Selesai Orang aku Sambang Tak mahu Meminta maaf Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Naik ke atas mimbar Apa kata Nabi Siapa yang bundanya Pernah aku campur Ketika aku mau mencampur Kuda Ada orang dibalik kuda Aku tidak melihat Kena cambukku ke bundanya Dan dia sakit hati Maka aku minta maaf Siapa yang mau mencampur Muhammad Ini bunda Muhammad Silahkan balas Waktu itu sahabat Tak ada yang mau membalas Semuanya diam Siapa yang harga dirinya Pernah aku lukai Cacimaki Sumpah serabah Ini harga diri Muhammad Silahkan balas Waktu itu sahabat Semuanya diam Siapa uangnya Pernah aku pinjam Kata Nabi Waktu itu Berdiri Ternyata Kalau perasaan Bisa dimaafkan Kalau bunda Bisa dimaafkan Tapi kalau uang Berat Siapa yang pernah Aku pinjam uangnya Kata Nabi Tenggak salah seorang Engkau punya utang Tiga dirham Duit zaman Nabi Cuma dua Duit emas Namanya dinar Duit perak Namanya Dirham Maka Bapak Ibu Kalau punya anak Anak pertama Dinar Anak kedua Dirham Itulah orang yang Kaya Duit mengalir terus Amin Ya Rabbul Alamin Maka kata Nabi Kepada Fadal Idfah Ya Fadal Wahai Fadal Bayarkan utang saya Artinya apa Solat Tak bisa menolong Puasa yang banyak Tidak bisa membantu Kalau kita Menzolimi Orang Nah Bayangkan Abdul Somad Khilap Silap Salah Ingkar janji Bukan pada Pak Bupati Satu Kabupaten Lampung Utara Yang jumlah Masyarakatnya Lapan ratus Ribu Orang Ustaz kok tahu Tadi saya tanya Pak Ubat Pak Berapa penduduk Lapan ratus Ribu Pak Ustaz Masya Allah Tabarakallah Abdul Somad Berada di hadapan Allah Lalu Solat Mana Abdul Somad Mana kuasamu Solat Jum'an Solat Zuhur Solat Ashar Solat Tabliyah Solat Ba'niyah Solat Dua Solat Isra Solat Awabid Solat 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 Mana kuasawu Puasa Puasa Sembilan Kamis Puasa Yambul Ba'in Asyura Puasa Tenggal Sembilan Sepuluh Sebelas Puasa Enam Hari Di bulan Syawal Puasa Banyak Sedekat 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 Waka Imfah Tapi Ternyata Banyak Salah Pada Orang 800 ribu Orang Lampung Utara Menuntut Abdul Somad Yang satu Mengambil Solatnya Yang satu Mengambil Zekatnya Yang satu Mengambil Puasanya Akhirnya Habis Amal Abdul Somad Masuk neraka Bukan Karena Berzina Masuk neraka Bukan Karena Narkoba Masuk neraka Karena Menzolimi Oh Makanya Malam Ini datang Minta maaf Tapi Tidak Semua Datang Makanya Besok Minta maaf Sekali lagi Sudah Dibagi Pak Bupati Lokasinya Acara Pertama Minta maaf Pertama Acara Kedua Minta maaf Kedua Diucapkan Buat Selamat Datang Padahal Yang datang Abdul Somad Yang dapat Ucapan Selamat Mohon maaf Pak Selamat Saya takut Pak Selamat Tersinggung Nanti Lapor Polga Masjid Al-Muhajirin Muhajirin Artinya Orang-orang Yang Pindah Pindah Dari mana Pindah Dari Bumi Allah Kepada Bumi Allah Bumi Sumatera Lampung Pindah Dari Pulau Jawa Tapi Orang Jawa Tidak Pernah Merasa Asing Di Lampung Karena Jawa Bumi Allah Lampung Juga Bumi Allah Tidak 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 Terima Merasa Asing Tapi Mana Tau Besok Pergi Ke Bandar Lampung Bawa Mobil Datang Tukang Parkir Pak 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 Uang Parkir Bumi Allah Ini Bumi Punya Allah Tapi Tetap Ada Aturan Negara Ayatnya Jelas Lillahi Mafis Samawati Wamat Fil Ar Apa Yang Ada Di Langit Apa Yang Ada Di Bumi Punya Siapa Punya Allah Tapi Anak Anak Muda Jangan Nanti Waktu Pulang Nampak Pohon Mangga Ambil Kenapa Kau Ambil Pohon Mangga Lillahi Mafis Samawati Apa Yang Ada Di Bumi Apa Yang Di Langit Punya Allah Dia Pikir Bapak Ini Bodoh Ini Orang Ngaji Juga Diambilnya Batu Lempar Kenapa Kok Lempar Punya Allah Bahwa Kita Terdiri Berbagai Macam Suku Bangsa Ada Dari Pulau Jawa Ada Pulau Sumatra Ada Orang Melayu Ada Orang Ini Semuanya Adalah Kebineka Ragaman Kami Jadikan Kamu Bersuku Berbangsa Bangsa Untuk Apa Lita Untuk Saling Mengenal Dan Berbuat Amal Salih Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Dari Pulau Jawa Beripun Kabar Api Api Kita Kita Sudah Merasa Bumi 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 Maka Yang Di Atas Bumi Ini Adalah Hamba Allah Apa Yang Membuat Abdul Somad Takut Kelampung Utara Yang Ku Ija Bumi Allah Yang Ku Hadapi Hamba Allah Maka Adik-adik Yang Sekarang Semester 6 KKN Pergi Kebetulan Ke kampung Sebelah Ke Kecamatan Sebelah Ke Kabupaten Tetangga Sampai Disana Grogi Ketakutan Assalam Assalamualaikum Jangan Yakinkan Dirimu Bahwa Yang Kau Injah Bumi Allah Yang Kau Hadapi Adalah Hamba Allah Tapi Tanamkan Dalam Hati Jangan Omongin Di Depan Orangnya Nanti Pas Kumpul Sama Pak Kades Pak Kades Pak RT Pak RW Ya Kuh Hadapi Hamba Allah Singgung Pak Kades Tapi Insya Allah Semuanya Adalah Hamba Rahman Hamba Allah Abdul Aziz Hamba Allah Abdul Somad Hamba Allah Jangan Hambakan Diri Pada Kerja Karena Pekerjaan Belum Tentu Dapat Memasukkan Kedalam Surga Jangan Hambakan Diri Kepada Harta Karena Harta Belum Tentu Menolong Di Hadapan Allah Tapi Hambakan Diri Kepada Allah Allah Akan Bukakan Pintu Rizki Melipah Ruah Mana Buktinya Ini Selan Lang Emas Saudara Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Ta'ala Kata Orang Sekarang Payah Mencari Kayu Tapi Masjid Al-Muhajirin Pakai Kayu Tempat Lain Pakai Macam Macam Sudah Tidak Ada Kayu Tempat Kita Kayu Melipah Ruah Cantik Indah Di Masjid Lain Kadang Saya Solat Lantainya Masih Pasir Kasar Di Masjid Mujirin Sudah Pakai Karpet Hijau Alas Meja Ini Ada Pengaruh Kepartai Tidak Pak Ustaz Kenapa Pakai Hijau Karena Warna Yang Disenangi Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Warna Hijau Tapi Ibu Yang Pakai Jilbab Kuning Merah Kuning Kelabu Jangan Tersinggung Apa Maknanya Kata Imam Al-Ghazali Kalau Mata Mau Awet Banyak Banyak Lihat Warna Hijau Kubah Makam Nabi Warna Hijau Lantai Karpet Taman Rawdoh Antara Mimber Nabi Dan Makam Nabi Warna Hijau Bersedekah Pakai Duit Warna Hijau Merah 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 100 ribu Sudah Lagi Yang dimuliakan Allah Kok Tiba-tiba Ustaz Ingat Sedekah Karena Biasanya Kalau Saya Cerawang Itu Banyak Kotak Sedekah Disebar Cuma Nampaknya Di Majid Al-Muhajirin Tidak ada Atau Sudah Dulu Sudah Tadi Itu Baru DP Wah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ini Melimpah Ruah Sampai Kebelakang Tapi Jangan Berkecil Hati Yang Di Dalam Masjid Yang Di Luar Masjid Yang Melihat Langsung Maupun Di Layar Semuanya Mendapatkan Pahala Amal-Amal Soli Setiap Saya bergerak Saya tengok Di luar Bergerak Setiap Saya turunkan Tangan Saya tengok Di luar Tangan Rupanya Yang saya tengok Itu Layar Monitor Kita Sapa Jamaah Yang Di luar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang Sapa Di luar Yang Jawab Di dalam Pokoknya Siapapun Yang Mendoakan Tiga Kita Mesti Salam Jawab Assalamualaikum Selamat Anakmu Selamat Keluargamu Selamat Kampungmu Selamat Ternakmu Selamat Tanamanmu Selamat Hidupmu Selamat Matimu Dari Neraka Jahannam Warahmatullahi Semoga Allah Mencurahkan Rahmat Kepadamu Wabarakatuh Berkah Rezekimu Berkah Pekerjaanmu Berkah Jabatanmu Berkah Anakmu Berkah Keluargamu Berkah Hidupmu Berkah Duniamu Berkah Akhiratmu Itulah doa Dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak bisa digantikan Selamat Malam Bisa Mana bisa Tiba-tiba saya datang Selamat Malam Ustaz Malamnya selamat Besok Selamat datang Ustaz Datangnya selamat Pulangnya Jadi kalau gitu Yang buat Baleho Salah Pak Ustaz Masih syukur Dibuatin Baleho Daripada enggak Apapun yang dilakukan Orang Mesti kita balas Mana Sana Ilaikum Siapa yang sudah Berbuat baik Kepada kamu Fakafi Uh Balaslah Bagaimana Saya mau membalas Kebaikan Bapak Ibu Tak dapat Saya balas Khawatir Orang ramai Panas Dipasang kipas Angin Coba tengok Sebanyak-banyak Kipas Sampai di pintu Kipas Luar biasa Khawatir Ustaz Ramah Jamnya Molor Dipasang jam Depan Satu Belakang Saya mulai Cerama Jam Sembilan Kurang Sepuluh Akan Berakhir Jam Sepuluh Kurang Sepuluh 60 Menit Sesuai Yang tertulis Oh Botolnya Besar Nanti Setelah 60 Menit Saya akan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang bisa Saya jawab Karena ilmu Tak ada di Kepala Semua Yang tak Bisa Saya jawab Kertasnya Saya bawa Ke Pekan Baru Nanti Saya jawab Direkam Pakai video Jangan lupa Ditonton Di channel Ustaz Abdul Soman Official Subscribe Like and share Saudara 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 Yang dimuliakan Allah Yang pertama Yang diinginkan Ustaz Soman Mau sampaikan Adalah Jangan Putuskan Silatuh Rahim Saya yakin Dari mulai April Mei Juni Juli Agustus September Ini Banyak Yang menyangka Abdul Soman Sudah putuskan Silatuh Rahim Dengan Lampung Utara Abdul Soman Sudah memutuskan Silatuh Rahim Tak masuk Surga Orang yang memutuskan Silatuh Rahim Tidak Masuk Surga Orang Lebunang Surga Walaupun Amalnya Banyak Karena dia Sudah memutuskan Hubungan Dengan Allah Subhanahu Aku Rahman Aku Buat Rahim Itu Wajaltu Lagu Isman Min Ismi Rahim Diambil Dari Asma Allah Dari Rahman Rahim Bukan Bahasa Indonesia Silatuh Rahim Rahim Diambil Dari Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Rahman Ya Rahim Ibu-ibu Nanti Kalau Yasinan Di Lampung Utara Desa Semulijaya Masih ada Yasinan Nanti Kalau Yasinan Kebetulan Ustadznya Lambat Datang Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Jangan Ini Banyak Kadang-kadang Ibu-ibu Ini Kalau Yasinan Ustadz Lambat Datang Ngobrol Ghib Ghib Anggir Walillahil Asma Ul Husna Allah Punya Nama Yang Baik Baik Feru Biha Serulah Allah Panggilla Allah Dengan Nama Yang Baik Jam Ambir Yasinan Sekalian Ini Ustadz Kita Belum Datang Mari kita asma'ul husna Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Aziz Ya Aziz Bo, kenapa yang Aziz diulang tiga kali? Suami saya Abdul Aziz Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ibu pernah gak dengar orang melarang orang baca Yasin? Jangan baca Yasin Jangan baca Yasin Yasin itu Quran apa Quran? Quran Yasin itu masuk gak dalam surat 114 yang ada dalam Quran? Masuk Masuk Kalau gitu baca Yasin berarti baca Quran? Maka orang yang melarang baca Yasin berarti melarang baca Quran Lalu dimana letak salahnya? Baca Yasin pindah rumah Salah? Tidak Rumah baru baca Yasin Gak salah Orang rumah baru baca Yasin Gak salah Man kor'a Yasin vilayladin Siapa yang baca Yasin malam ini? Asbah ma'furan lah Subuhnya dia sudah diampunkan Allah dosa-dosanya Ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa baca Yasin malam Lanjutkan Aslinya baca Yasin tiap malam Malam Senin, malam Selasa, malam Rubuh, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad Tapi karena gak sanggup tiap malam Maka baca malam sayidul ayam Malam Jumat Malam Jumat pun gak sanggup juga Mati aja lah Dikasih umur panjang badan sehat Ustaz, saya lagi pergi jauh Tinggal di hotel Di hotel gak ada Quran Siapa bilang baca Yasin mesti tengok Quran Buka HP Cari Play Store Tulis Quran Digital Langsung dapat Quran Digital Langsung cari surat yang ke-36 36 Yasin Langsung Loh kok gak terbuka Rupanya paket habis Siapa yang ngabisin paket? Ustaz Soman Banyak bapak-bapak ngadu Uh, saya marah sama Ustaz Soman Gara-gara Ustaz lah paket istri saya habis Saudara-gara yang dimuliakan Allah Langsung buka Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka la minal mursalim Ala siratin mustaqim Habis itu berhenti Tiba-tiba dia berhenti baca Sampai kenapa berhenti Lupanya lowbed Habis bateri Baca Berapa lama ini bacanya? Satu halaman Dua halaman Tiga halaman Empat halaman Lima halaman Enam halaman Habis Enam menit Selesai Kalau bacanya cepat Tapi bacanya jangan cepat-cepat Pulang-pulang Bacanya macam tadi Yasin Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka la minal mursalim Ala siratin mustaqim Karena sekarang banyak juga yang baca Yasin ini cepat-cepat Jangan Waktilil Qur'ana tartila Bacalah Qur'an secara tartil murad tal Pertama baca Yasin Jadi nanti kalau ada orang yang melarang baca Yasin Berarti sama dengan melarang baca Qur'an Baca Yasin gak salah Tapi seumur hidup baca Yasin Masalah Karena masih ada surat-surat yang lain Tapi saya yakin dan percaya Yang namanya Yasinan itu Hanya sekedar menyambung tali silaturah Bapak-bapaknya ada juga mirid Yasin? Lanjut bapak Cuman kadang orang ini Kalau mirid Yasin Habis Yasin Taktim Habis Taktim Tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Semuangan Begitu koran penutup makanan Dimbus angin La ilaha illallah Rupanya mie goreng Niatin niatnya udah gak betul Innamal akmal Ini ya Ini Ustaz Sobat Jangan-jangan nyindir makanan Pak Bupati tadi Saya tadi dikasih makan opor ayam Dikasih lagi ikan besar dua ekor ikan pepes pakai daun kemangi Rasanya sulit untuk diungkapkan kata-kata Amazing Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan yang saya terima Jadi intinya kalau hidup mau berkah silatuh Nama acaranya Yasinan Nama acaranya Tahlilan Nama acaranya Arisan Tapi insinya adalah silatuh rahim Emangnya orang barat itu gak mengenal silatuh rahim Ada Cuman orang barat namanya bukan silatuh rahim Apa namanya? Coffee morning Coffee, kopi Morning, pagi Coffee morning, minum kopi Pagi-pagi Kenapa? Orang barat itu pelit Time is money Waktu adalah uang Makanya dia minum kopi aja Gak ada kue Beda sama di desa Semulijaya Ada kue Ada buah Malah kopi gak ada Allahuakbar Ustaz Salman ini omongannya gak enak terus Nyelekit gitu Bukan gitu Saya sudah minum tadi Udah banyak minum gula Di airport minum gula Dimana Jangan banyak-banyak minum gula Nanti kena penyakit kencing Manis Namanya diabetes meletus Makanya yang paling bagus itu minum air putih Sehat Segar Kalau sudah kena diabetes Kulit hitam Tapi saya hitam Bukan kena diabetes Memang hitam Hitam-hitam Sitam kok manggis Walaupun hitam Kupandang Manis So sweet Saudara aku Dulu saya dipesan sama Kawan saya Mat, kalau nikah Jangan sama hitam manis Kenapa? Saya bilang Habis hitamnya Habis manisnya Tinggal hitam Bagi yang sudah ada Jaga-jaga Bagi yang lajang-lajang Mau diamalkan Boleh Mudah-mudahan yang lajang-lajang Tempat ketemu jodoh Amin Yang bilang amin Yang belum nikah Jadi nanti Kalau ada Tahlilan Mau gak datang Datang Tahlil Tasbih Subhanallah Tahmin Alhamdulillah Takbir Allah kuakbar Tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Afdalul zikri Fa'lam Adnaku La ilaha Illallah Ada yang melarang Tahlil Tahlil Anak lahir Ditahlilkan Ashadu An la ilaha Illallah Orang desa Semulijaya Waktu anaknya lahir Ditahlilkan Ada diantara ibu Dulu waktu anaknya lahir Tiba-tiba suaminya Bisik ke telinga anaknya Sampean Arab Es loronang Ui Es dua Es tiga Nanti Yang pertama Dibisikkan ke telinga anak Adalah La ilaha illallah Lahirnya Tahlil La ilaha illallah Matinya La qinu mautakum Talqinkan Orang yang mau mati Bisikkan ke telinga Sebelah kanan La ilaha illallah Walaupun yang sakit itu ustaz Mana tahu Ustaz Somad Masuk rumah sakit Kebetulan Ibu Bapak Di Pekanbaru Dapat berita Ustaz Somad Sedang sakit Datang ke rumah sakit Jangan cuma lihat aja Ini banyak sekarang orang Ngelihat orang sakit Yang satu lagi Ngelihat orang sakit Macem nengok kucing Yang satu lagi Ngelihat orang sakit Keluarin HP Dipotong Kesian 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 Lihat orang sakit Kalau sakitnya parah Bisikkan ke telinga Yang sebelah kanan La ilaha illallah Jangan itu tangguh-tanggung ustaz Ini ustaz Somad Kita ajar Ah gak usah Dia udah tahu dah Tapi kalau sakitnya itu Sudah ada tanda-tanda Mau sakratul Jangan nanti ibu Bapak demam dikit aja La ilaha Apa ini Nampak kali Aku mau cepat mati Inilah pentingnya Silaturahim Isi silaturahimnya apa Yasin Isi silaturahimnya apa La ilaha Illallah Beda dengan tetangga kita Ngumpul-ngumpul Sulaturahimnya apa Nyanyi ke mesraan Oh masjid gak boleh nyanyi Andai dibuat di tanah lapang Saya selesaikan satu lagi Nanti Panjang umur Sehat badan Kita datang lagi Tapi saya takut berjanji Trauma Tapi biar dimuliakan Allah SWT Maka Isi tahlil itu Tidak kurang Tidak lebih dari lima Yang pertama Bekirim La ilaha illallah Untuk orang yang Sudah meninggal Dunia Buka kitab Majemuk Patawah Imam Ibn Taymiyah Siapa jenangnya? Ibn Taymiyah Kitabnya Majemuk Patawah Apa kata Imam Ibn Taymiyah Kalau ada orang Baca tahlil 70 kali Dihadiahkan Pahalanya Ke orang Mati Maka Orang mati Itu Mendapatkan Manfaat Dari tahlil Yang dia baca 70 kali La ilaha In Allah La ilaha In Allah La ilaha In Allah Ya Allah Sampaikanlah Pahala tahlil kami Pada orang Sudah meninggal dunia Maka yang meninggal dunia Itu Mendapatkan Manfaatnya Kitab Majemuk Fatawah Ibn Taymiyah Kalau ada diantara Bapak Ibu yang Tidak percaya Saya tidak percaya Itu Masa ia tahlil Sampai pada orang Mati Saya tidak punya Bukti Tapi kalau tidak Percaya Kasih nama lengkap Nanti kalau mati Saya tahlilkan Kalau tidak sampai Cepat-cepat Kasih kabar Yang pertama Kirim tahlil Pada orang Yang sudah meninggal dunia Yang kedua Mengirimkan Bacaan Al-Qur Apa kata Imam Nawawi Dari kalangan Mazhab Syafi'i Wa in khatimul Quran Kalau mereka Hatamkan Sekhatam Quran 30 juz Fahuwa Hasanun Bagus Baik Mantap Yang paling Bagus Hatam 30 juz Ne'iso Siji Satu orang Satu juz Satu orang Satu juz Satu orang Satu juz 30 orang 30 juz Hatam Quran Tapi yang paling Afdal Satu orang 30 juz Anaknya Pondok Tafiz Quran Satu hari Ngulangi Hapalan Dua juz Satu bulan Dua kali Hatam Satu tahun 24 kali Hatam Anak siapa itu Anak saya Hapal Quran Berapa juz 30 Bapaknya Juz 30 Kita harus Balas dendam Kalau kita Cuman juz 30 Anak kita Musti 30 juz Amin Ustaz Saya dulu Bodoh Saya dulu Nggak Belajar Saya dulu Nggak Ngaji Saya dulu Nggak Di pesantren Saya Balas Sakit Hati Saya Anak saya Saya Kirim Kelir Boyo Saya Kirim Ketambak Beras Saya Kirim Kerapyak Saya Kirim Kegontor Begitu Sekarang banyak Bapak Saya dulu Bodoh Terus Anak saya Mesti Lebih Bodoh Kita Balaskan Sakit Hati Kita Ibu Ibu Bapak Bapak Kalau Mau Anaknya Tetap Ngerti Agama Tidak Mudah Disalah Salahkan Orang Tidak Mudah Menyalah Nyalahkan Orang Kirim Anaknya Ke Munawir Kerapyak Yogyakarta Kirim Anaknya Ke Pondok Pesantren Yang Dirikan Katratus Mbah Hasim As'ari Di Jombang Teguh Irang Jawa Timur Belajar Dia Kitab Kuning Baca Kitab Matan Takrib Naik Fatul Korif Baca I'anat Talibin Baca Kitab Ma'alli Baca Kitab Majmu' Sarah Mu'azab Ada pun Akherat Dan Dunia Dunia Kau Kejar Akherat Melayang Tapi Kalau Akherat Yang Kau Kejar Dunia Akan Bersimpuh Di Bawah Tapak Kaki Betul Jangan Takut Ini kadang Orang Anak Sampian Sekolah Dimana Pesantren Harap Mangan Apa Bicara Pesantren Kok cerita Mangan Allah Sengaja Ciptakan Lambung Mu Jauh Dari Otak Disini Lambung Disini Otak Supaya Apa Jangan Dikit Dikit Mikir Makan 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 Orang Kalau Sikit Ngomong Makan Berarti Otaknya Dekat Sama Lambung Otak Udah Sudara Aku yang Dimuliakan Allah S.W.T Oleh Sebab Itu Biar Supaya Kita Punya Pegangan Yang Kuat Ngerti Dalil Ternyata Tahlil Sampai Baca Quran Sampai Ada Ibnu Taymiyah Punya Murid Namanya Ibnu Qayyim Al Jawziyah Nama Kitabnya Al-Ruh Dia Berpesan Dalam Kitab Itu Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Umar Bin Khattab Anak Kandung Umar Bin Khattab Nanti Kalau Aku Mati Bacakan Di Atas Makamku Pada Bagian Kepala Pangkal Al-Baqarah Alif Lami Dhalikal Kitab La Raib Fih Hudallil Al-Muttaqih Sampai Waulai Kahuhun Nuflihud Pada bagian kakinya Bacakan ujung Al-Baqarah Lillahi Ma'fiz Samawati Wa Ma'fiz Al-A'f Sampai Habis Apa Maknanya Bacaan Quran Untuk Orang Yang Sudah Mati Sampai Gak Percaya Juga Kasih Nama Lengkap Nanti Kalau Mati Saya Bacakan Tahlil Sampai Baca Quran Sampai Apalagi Waktu Ngumpul Ramai Ramai Itu Baca Doa Untuk Orang Mati Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Taman Surgamu Ya Allah Jangan Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Lobang Nerakamu Ya Allah Kira-kira Doa Orang Yang Tahlil Itu Sampai Gak Untuk Orang Mati Tadi Mana Bapak Tahu Yang Ngasih Tau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Yang hafal Yang hafal Yang gak hafal Gerak-gerakkan aja Namanya Salawat Lipsing Di menjid-menjid Di Jawa Itu sebelum azan Ada Solawatan Kenapa Kenapa Karena orang Jawa Suka Nyanyi Walisongo Dulu Mendakwakan Islam Ini Lewat Seni Makanya Lembut Dibuat Orang Tertarik Kedalam Masjid Bukan Dengan Membawa Pedang Masuk Islam Masuk Islam Bunuh Mereka Hancurkan Bakar Seandainya Begitu Dulu Walisongo Kita Sekarang Masih Nyembah Pokok Kayu Tapi Karena Kelembutan Mereka Karena Kelapangan Hati Mereka Akhirnya Mereka Bawa Nenek Moyang Kita Dulu Bersolawan Salatullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Ala Yasin Habibullah Tawasalna Bi Bismillah Wa Bil Had Rasulillah Wa Kulli Mujah Hidirlillah Bi Ahlil Badri Allah Bi Ahlil Badri Allah Ini bersama kita ada orang dari Mesir Tidak perlu saya tunjuk orangnya Lihat aja hidungnya Tidak ada lagu itu di Mesir Empat tahun saya di Mesir Tidak pernah dengar lagu itu Salatullah Tidak ada Tidak tahu saya di Marokko Tidak pernah dengar lagu Salatullah Tidak pernah Saya baru ketemu lagu itu Rupanya dari lagu Lir Ilir Lir Ilir Nambul Niasumi Lir Ta'iju Royo Royo Nanteng Anyar Saya ingat cuma manten Anyar Artinya apa Mereka mendakwakan Islam dengan lokal wisdom Kebijaksanaan lokal Dia lihat orang lokal suka nyanyi Lagunya dirobah Sa'irnya diganti dengan solat 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 Begitu juga dengan anak-anak Yang anak muda sekarang Suka lagu-lagu Lagu ler ilir Lagu jadul Kami mau anak muda sekarang Lagu Banyak lagu Mati Mati Lagu lagu Tau soal kita nyanyikan disini Nanti saya nyanyikan direkam Tau-tau penyanyi Tidak ada yang laku Sini mereka Kan kasihan Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Tahlil Sampai Baca Quran Sampai Doa Sampai Mana dalilnya doa untuk orang mati itu sampai Kata Nabi SAW Wahai Aisyah Kalau kamu lewat di pemakaman Baqi Kalau di Makah namanya Maqlah Tempat dimakamkannya Mbah Mun Kalau di Madinah namanya Baqi Mudah-mudahan kita semua nanti sampai ke Maklah dan Baqi Kalau lewat di Maklah Sama Baqi Mulutnya jangan diam saja Tapi bacakan doa ziarah kubur Assalamualaikum ya ahlat di Arabina al-mu'minin Wa inna insyaAllah bikum la'ikun Ya rahmullah al-mustagdimina wal-mustaghirina Sallallahu ala nawa lakumul anfiah Nggak hafal Pak Ustaz Tolong besok buatkan baleho sebesar itu Doa ziarah kubur Assalamualaikum ya ahlat di Arabina al-mu'minin Wa inna insyaAllah wikum la'ikun ya rahmullah al-mustaglimina wal-mustaghirina Sallallahu ala nawa lakumul anfiah Tempel besar-besar Kalau baleho insyaAllah tahan 8 bulan Tapi kalau dibuat langsung pakai besi Icetak Tahan seumur hidup Doa ziarah kubur Ini sekarang orang lewat kubur Ustaz nunjuknya jangan ke kami Oke ke atas Keselamatan wahai kalian Wahai penghuni kubur Selamat dari apa Kalau saya ucapkan Assalamualaikum Pak Bupati Itu artinya selamat dari KPK Kalau saya katakan Assalamualaikum Ibu-Ibu Itu artinya selamat dari poligami Mereka gak ngamim kan Kalau saya katakan Assalamualaikum Bapak-Bapak Berarti tanamannya subur Karena hujan akan segera turun Tapi kalau Assalamualaikum untuk orang mati Ada orang mati nanam sawit Lalu Assalamualaikum selamat kamu orang mati Selamat apa? Selamat dari azab kubur Makanya salam itu dibagi tiga Salam yang pertama wajib dijawab Salam saya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam yang kedua Salam yang gak boleh dijawab Itu salam imam waktu sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, orang yang belakang Waalaikumsalam Salam yang ketiga Kita tidak ingin mendengar jawabannya Ini malam ini kami langsung pulang nanti ke Bandar Lampung Lewat di makam Lalu saya ucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur Tiba-tiba mereka menjawab Waalaikumsalam Langsung Abdul Soman besok batal ceramah Kenapa? Masuk IC Artinya apa? Tahlil sampai Baca Quran sampai Doa sampai Yang keempat Sedekah makan Sedekah makan Sedekah makan Cuman kalau sedekah makan kenduri itu Tolong plastiknya dibuka Supaya tamu bisa makan Tidak aneh ini makan Takbir Ustaz Soman itu hati-hati Kalimatnya penuh jebakan Bapak ibu yang mau makan Silahkan makan Jangan segan Jangan sungkan Nah makan Tapi kami gak enak Pak Ustaz Kalau makan Ustaz sedang ceramah Gak apa-apa Saya yang penting ceramah Kameranya hidup Ini Orang turu Insya Allah Tabarakallah Maka yang keempat Yang sampai untuk orang meninggal itu Adalah sedekah makanan Mana dalilnya? Ini kan lagi tren ini Mana dalilnya? Mana? 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 Kalau dikasih pun gak orang Orang uruh Dikasih dalil pun gak ngerti Tapi minta dalil Oke Kita kasih dalil Dia sangka kita Ustaz kaleng-kaleng Ada sahabat nabi Jenennya siapa? Saat Siapa jenennya? Saat Saat ini kok? Saat Orang sangit Saat Saat artinya Bahagia Cuman sekarang orang Islam Gak mau pakai nama Arab Namanya siapa? Happy Happy Saat Saat Nek lanang Saat Nek wedo Sa'idah Itu siapa? Sangadah I happy Saat Lalu saat ini Sangat sayang pada ibunya Naga saat datang melapor Ke kanjeng nabi Muhammad S.A.W. Ya Rasulullah Ya Umi Matas Mak saya ninggal dunia Ya Rasulullah Innalillah Wa inna ilahi Rajiun Apa atas Sadaquan Ha' Kalau saya bersedekah Pahalanya nyampe Enggak ke almarhumah Kata nabi Sampai Seandainya nabi Ngatakan Tidak sampai Berarti Tidak ada gunanya Sedekah Tapi kena nabi Mengatakan Sampai Wahai saat Saat nanya lagi Ayu Sadaquatu Afdal Sedekah apa Yang paling Afdal Ya Rasulullah Kanjeng nabi Menjawab Sati ulma Sedekah yang paling Afdal Adalah Memberi air Minum Kalau air minum Saja sampai Apalagi Martabak Kalau air minum Saja sampai Apalagi Hebatnya Desa Semulijaya Pohonnya Enggak ada Buahnya Ada Ada Buah Anggur Ada Buah Lengkeng Enggak tahu Dibeli Dimana Tapi Bahwa Sedekah Sampai Makanya Kalau ngasih Sedekah Untuk Almarhumah Mah kami Ayah kami Kakak kami Abang kami Anak kami Maka Sedekah itu Sampai Yang paling Afdal Sedekah Air minum Nih Kasih air minum Makin besar Botolnya Makin banyak Pahalanya Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Empat Sudah Sampai Tahlil Sampai Baca Quran Sampai Doa Sampai Sedekah Makanan Sampai Yang kelima Isi Dari Tahlil Itu Ada Tausiah Dari Kiai Kiai Tolong Sampaikan Tausiah Supaya Hati Orang Yang Keluarga Yang Kehilangan Ini Sabar Kiai Baik Maka Kiai Pun Berikan Sabar Judul Pengajian Taziah Malam Ini Adalah Sabar Tapi Saya Mau Ngasih Sabar Ini Kan Kalau Orang Nangis Kata Pak Kiai Ibu Bojone Ninggal Ke Orang Nangis Kata Istrinya Memang Saya Sudah Lama Nunggu Ternyata Kepergian Memang Lama Dinindukan Hidup Hidup Adalah Persinggahan Sementara Di atas Dunia Ada Yang Mampirnya Sejenah Dua Bulan Ninggal Bayi Kecil Mati Meninggal Dunia Tapi Ada Yang Mampirnya Agak Lama Karena Kebetulan Pesawatnya Delay Jadi Yang Tua Tua Itu Itu Sebetulnya Mereka Pesawatnya Delay Abdul Sommad Lahir 1977 Sekarang 2019 Umur 24 Tahun Saya Sudah Hitung Insyaallah Ninggal Tahun 2040 Umur 63 Tahun Waktu Yang Tersisa 21 Tahun Lagi Andai Sampai Alhamdul Tidak Sampai Tidak Masalah Andai Hidup Abdul Sommad Besok Pagi Maka Amalnya Bertambah Kenapa Bupati Akan Beri Kesempatan Tau Siyah Dua Kali Lagi Andai Mati Abdul Sommad Malam Ini Alhamdulillah Besok Tidak Ada Dosa Lagi Maka Orang Islam Tidak Pernah Sedih Menghadapi Kehidupan Mati Saya Malam Ini Besok Saya Tidak Ada Dosa Emangnya Dosa Ustaz Apa Ngelihat Pramugari Roknya Belah Saya Kasih Tahu Jadi Ustaz Ngelihat Saya Nggak Ngelihat Tapi Kan Saya Nyari Kursi Sengaja Saya Nggak Ngelihat Pas Saya Mau Masuk Pintu Pesawat Sengaja Saya Nggak Ngelihat Dia Nyapa Saya Mana Boardingnya Kan Nggak Mungkin Saya Cue Nanti Dia Sombong Saya Kasih Boarding Saya Lihat Saya Sudah Duduk Saya Sengaja Duduk Ngelihat Jendela Dia Nanya Bapak Ikat Pinggangnya Sudah Dipasang Astagfirullah Oleh Sebab Itu Maka Hidup Ini Pilihan Kita Tidak Banyak Pilihannya Cuma Dua Kalau Panjang Umur Banyak Amal Pendek Umur Berhenti Dari Perbuatan Dosa Abdul Soman Tidak Pernah Takut Pada Kematian Yang Kita Takutkan Adalah Melewati Mati Dalam Keadaan Su'ul Makanya Doa Selalu Allahum Makhtim Lanabi Husnil Khatimah Setelah Abdul Soman Minta Maaf Sambung Sulaturahim Maka Abdul Soman Mohon Doa Kepada Masyarakat Desa Semulijaya Tolong Doakan Supaya Abdul Soman Mati Dalam Husnul Mahkumah Jangan Sekarang Inilah Jaman Mau cepat Aja Dia Kita Mati Baru Pakai Topi Emas Belum Sampai Dua Jam Walaupun Mati Biarlah Agak Agak Lapuh Sedara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Pernah Mendoakan Jangan Pernah Lupa Mendoakan Da'autu Lissafi'i Aku Doakan Imam Shafi'i Fi Solati Dalam Solatku Arba'ina Sana Cici Luruh Delupapan Empat Puluh Tahun Mendoakan Imam Shafi'i Sopoiku Imam Hambali Sinengi Ahmad Bin Hambal Nama Populer Imam Ambali Kampungnya Di Baghdad Irak Ninggal Tahun 241 Padahal Beda Dengan Imam Shafi'i Imam Shafi'i Kalau Solat Bismillah Nya Jahar Bismillah Irrahman Irrahim Kalau Imam Ambali Bismillah Nya Sir Alhamdulillah Irrahim Alamin Imam Shafi'i Solat Subuhnya Pakai Kunun Allahumma Dina Fiman Hadain Imam Ambali Subuhnya Gak Pakai Kunun Tapi Waktu Imam Shafi'i Ninggal Imam Ambali Mendoakan Imam Shafi'i Arba'ina Sana 40 Tahun Di Desa Semulijaya Subuhnya Pakai Kunun Apa Enggak Ada Yang Pakai Ada Yang Enggak Tapi Kalau Di Masjid Itu Sudah Pakai Kunun Maka Tidak Perlu Di Robah Karena Akan Menimbulkan Fitna Nah Saya Kalau Diundang Cerama Ustaz Jadi Imam Ya Kayak Takut Menimbulkan Fitna Karena Saya Di Dekat Rumah Saya Kalau Saya Jadi Imam Subuh Saya Baca Kunun Amin Cuman Lima Sisanya Ikut Baca Sama Imam Yang Hafal Yang Gak Hafal Gerak Gerak Dengan Salawat Kalau Di Awalnya Salah Ujungnya Salam Kalau Di Awalnya Salli Ujungnya Salim Karena Banyak Banyak Juga Imam Lai Tentu Tidak Kita Perbaiki Dalam Solat Bukan Dalam Solat Salah Baimam Ada Adab Adabnya Dulu Antara Langsung Dikritik Kaki Sesama Kita Disuruh Besikir Jahar Kenapa Karena Azan Jahar Mengusir Hantu Dan Setan Allahu Anjing Melonglong Kenapa Kalau Dengar Suara Azan Anjing Pergi Melonglong Karena Anjing Melihat Jin Setan Gondor Ronyi Blorong Sundil Bolong Semuanya Lari Kabul Anjing Bisa Ngelihat Setan Anjing Bisa Ngelihat Setan Saya Ingin Ngelihat Setan Pak Pak Kaki Mata Anjing Makanya Kalau Ada Orang Yang Kesambet Kerasukan Setan Diganggu Tuyul Eh Tuyul Enggak Ganggu Tuyul Cuman Nyuri Duit Diganggu Bapak Tuyul Karena Anak Tuyul Diganggu Perbuatan Apakah Yang Dibenci Setan Dan Dibenci Allah Perbuatan Apakah Yang Dibenci Setan Dan Dibenci Allah Mengganggu Anak Tuyul Saudara Aku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bacaan Bacaan Itu Menyelamatkan Kita Saya Sangka Surat Tilang Rupanya Betul Janji Tadi Jam Sepuluh Kurang Sepuluh Ternyata Waktu Cepat Berladu Di Desa Semulijaya Kadang Kita Bapak Ibu Bapak Ibu Ustaz Ustaz Yang Biasa Ceramah Atau Yang Bapak Bapak Kepala Dinas Beri Kata Sambutan Terasa Kadang Kalau Hati Kita Sedang Nyaman Waktu Cepat Tapi Kalau Kita Sedang Bad Mood Lama Saya Pernah Ceramah Terasa Lama Kapan Itu Ceramah Menjelang Berbuka Di Hustaz Di hotel Mugah Mewah Asif Lama Sepertinya Jam Tidak Bergerak Wah Api Akhirnya Kabar Gembira Itu Datang Terdengar Azan Allahu Ekbar Allahu Ekbar Saya pun Demikianlah Kultum Menjelang Berbuka Ini Mudah Mudah Allah Menerima Puasa Kita Datang Panitia Ustaz Itu HP Sambutan Sering Kita Tertipu Kana HP 60 Menit Tak Terasa Mudah Mudah Berilai Amal Soleh Apa Kesimpulan Ceramah Ustaz Somad Tadi Jangan Malu Minta Maaf Kalau Kita Sah Alah Cuman Pandai Ceramah Dia Sampai Sekarang Tidak Mau Minta Maaf Saya Tidak Salah Apa Yang Kedua Jadikan Yasinan Tahlilan Pertemuan Itu Adalah Sebagai Silatuh Yang Ketiga Yang Kita Lakukan Itu Ada Dalilnya Jangan Mudah Dibinahkan Dan Jangan Mudah Membinah Jadi Cuma Tiga Itu Pak Bupati Tiga Masa Saya Lebih Beliau Punya Stempel Punya Jabatan Tiga Saya Ikut Aja Tiga 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 Caja Sat Tiga 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 Terima kasih.